Intro Motor siswa SMP 3 Amla Pura yang parkir di pinggir jalan di robek di bagian jognya oleh Oknum tak bertanggung jawab. Hal tersebut terjadi di belakang kantor desa Seraya Tengah Karangasem, Rabu 19 Januari. Terdapat sekitar 7 motor yang mengalami robek di bagian jognya. Kepala desa Seraya Tengah Nyoman Suwardane menyebut tempat tersebut dulunya memang dibuat jalan lebar supaya bisa dijadikan tempat parkir. Namun karena itu tempat umum ia pun tak bisa memperkirakan siapa yang melakukan hal tersebut lantaran dekat dengan kuburan situasi tempat tersebut lumayan rame apalagi saat ada upacara pengabenan. Menindaklanjuti hal tersebut Nyoman Suwardane berencana dalam waktu dekat akan mempergunakan lapangan sebagai tempat parkir. Nantinya parkir anak-anak sekolah akan diatur agar tidak terjadi hal serupa. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!